Dalam ceramah singkat yang disampaikan Ustadz Ahmad, salah satu hikmah menjalankan ibadah puasa adalah timbulnya bau mulut yang tidak sedap. Namun bau mulut orang yang berpuasa tersebut justru akan diganjar dengan bau mulut yang sangat wangi di sisi Allah SWT. Seperti yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT. Bau mulut orang yang berpuasa akan diganjar seharum minyak mis. Menurut Ustadz Ahmad, ada dua alasan kenapa bau mulut orang yang berpuasa bisa dibalas seperti wanginya minyak mis. Yang pertama, amalan puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Karena rahasia orang yang berpuasa sembunyikan, maka Allah SWT membalasnya dengan menampakannya bau harum di antara manusia dan hari kiamat. Yang kedua, bekas ketaatan yang berakibat tidak enak bagi jiwa di dunia. Bekas seperti itu akan dibalas dengan sesuatu yang menyenangkan pada hari kiamat. Bukhori dan Muslim yang berpuasa akan diganjar seharum minyak mis. Bukhori dan kuasa akan diganjar seharum minyak mis. Agus Rasau, Jambi TV